Intro Baik kita masih bersama Bapak Rosehan NB Wantan Wakil Gubernur Provinsi Kalsel Yang sekarang duduk di Wakil Ketua Komisi 3 DPR Provinsi Kita bahas masalah infrastruktur Kalsel Pak Rosehan ini ada tiga pertanyaan dari netizen Pak Yang pertama Pak Saya ini warga Banjarmasin Pak Kalau berkendara lewat ayahan itu hujan mengendang Sangat tinggi Pak Bagaimana sih solusinya Pak Saya harus menjawab jujur Itu penanganan di wilayahnya kementerian Balai Jalan itu Saya sudah sering tiap-tiap Mereka selalu bilang tidak ada anggaran Mau apa kita Kalau bisa sih Yang punya wilayah yang bisa Maksudnya wilayah itu Daerahnya mana tuh Banjarmasin ya Kalau tambah dialah bisa bantu-bantu Yang kalau nggak bisa ya CSR lah Pakai Jangan selalu menggunakan anggaran Alasan klasiknya kan begitu Jadi ini Jakoli Jak Mohon maaf ya Ini sisinya Kalau jalan ayahan itu Wilayahnya sudah kementerian Saya sering marah juga tuh Coba kalau kamu dari Banjarmasin ke bandara Ke hilang-anggang ya Itu kan banyak tuh bekas-bekas Kotoran Apa namanya Numpuk pinggirnya kan Kalau jalan protokol kan Harusnya rapi kan Terus di tengah-tengahnya juga Rumputnya tinggi Kan ada dana pemeliharaannya kan ada itu Nah itu Kalau Peran CSR itu efektif kan? Sangat efektif Asal digunakan betul-betul Menurut saya Tergur semua itu perusahaan-perusahaan Yang ada di klasel CSR kamu kemana aja Penggunakan untuk siapa Minimal warga sih kita dulu kan Seperti itulah kira-kira Oke Pak Terus Dari Bapak Boni di Banjarmasin Pak Rosian Progres rencana perbaikan Marta Pualama Seluruh itu bagaimana sih Pak Grandisannya Pak Saya bilang kan dananya juga 3 miliar Buat apa Makanya itu Saya berharap Kepada pemerintah provinsi Evaluasi lagi Tapi kan Anggara udah diketuk Dannya 3 miliar Nah kalau Tapa Segda Nanti kita minta-minta ke kementerian Oleh kementerian Kalau dikasih Kalau nggak dikasih Ya 3 miliar Mau apalagi Nah makanya saya sering Bikin video di situ Untuk mengingatkan Bahwa penangan yang paling utama Ada vital itu adalah Sungai Lulut Sungai Lulut itu Nanti sapu aja itu bersih itu Dengan catatan Jangan hanya ganti rugi Ganti untung Masyarakat ganti untung Betul-betul Duitnya sampai kepada masyarakat Terus langsung dilakukan Pemenahan Penganggaran Pelaksanaan Kegiatan tersebut Tapi kan kalau saya Bikin video Bikin Datang ke sana Ini pengen Jadi gubernur Ini penciptaan Saya bilang penciptaan Sudah lewat Saya ini orang Pernah jadi orang nomor 2 Di Karsel Jadi Kalau Makanya Dianggap orang Sang idol Seperti itu Karena saya datang Biasanya Tata apa-tata apa itu Banyak tuh Begitu saya datang Saya bikin video Alhamdulillah Penangannya cepat Siapa yang diuntungkan Masyarakat bukan saya Pak Rosen Tadi ngomong Masalah Manarab Tata amunt Tata macem-macem Kalau daerah pinggir Nggak pernah diperhatikan sih Maksudnya bagaimana Pemerintah daerah Maksudnya jarang memperhatikan Dari pikiran Kenapa sih Pak Itu Wilayahnya Wilayah kabupaten Kenapa jarang memperhatikan Saya tidak tahu Tanya dengan mereka Kalau selama ada hubungannya Dengan provinsi Kami kawal Itu kewajiban kami Dan saya juga Tidak mau Dianggap Nampil overlapping Anggota DPR Setempat yang marah Nanti Tadi Pak Rosen Menyeguh masalah Penceritaan Anggota Dewan Sebenarnya Penceritaan Atau menelaksana tugas Wajib ada di lapangan Karena tugasnya Tugasnya turun Menyuaratkan aspirasi Masyarakat Saya Dipilih mereka Untuk memperjuangkan Aspirasi mereka Nah beda dengan Orang yang bayar Kalau saya kan bayar Titel kamu Dokteran best SH MH Hari H Kamu bayar Percuma gelagamu Ya gak Makanya Kepada masyarakat Saya himbau Kalau ada pemilihan Nanti Pilih dengan hati nurani Yang orang bisa Memperhatikan Bukan saya Siapa juga boleh Tapi Betul-betul Kepurut Tekan kontrak Dengan Anggota Dewannya Nanti kalau kamu terpilih Jalan kami ya Diutamakan gitu loh Kontrak politik Kontrak politik Jadi tidak ada bayar Membayar bos Untuk Pak Rosen lagi nih Dari Juwita Maharyani Pak Ini buka-bukaan Berani gak Seberapa besar Si alokasi APBD Provinsi Kalsel Untuk infrastruktur Pada 2023 Fokusnya Kemana aja Terus apa Pilih menjadi Sertan Dewan Pak Yang pertama Anggaran yang paling besar Jalan tol Ya Aranio ke Apa namanya Satu Batulicin Yang kedua Menara Pandang Eh sorry Menara Pandang Apa ya Tower Tower 0 km Di proyeksi Ternyata Monas Monas Kata Pak Gubernur Pak Gubernur Saya bilang Ngapain Ini hadiah Gantinya Buat-buat Kota Madia Banyar Masin Karena Banyar Masin Sudah tidak jadi Ibu Kota Provinsi Dia ngomong langsung Sama saya Terus yang Anggaran yang lain Perbaikan Jalan Di Apa namanya Matapura Lama Ke arah Makam Sehat Al-Bancari Saya senang itu Karena itu Janji Gubernur Saya selalu ingatkan dia Terus Perbaikan Stadion 17 Mei Juga Sisanya Kecil-kecil Ada 5 miliar Ada 3 miliar Nah Sekarang Abang-abang bukaan Apa lagi Ayo Artinya Kedepan Dewan Harus lebih solid lagi Lebih solid Kemudian Lebih Posisi bergainan Yang terhadap eksekutif Harus lebih diperkuat lagi Sebetulnya begitu Cuma kan Kadang-kadang Mohon maaf Ini Kira-kira Gubernur ini Dulu Siapa yang mendukung Misalnya Partai A Partai B Kan tidak elok juga Antara pendukung Dengan yang diusung Kan begitu Beda Kalau dia Oposisi kan Paling tidak Menjaga hubungan yang baik Saya merasa Apa Senang Kalau Hubungan harmonis itu Selama 5 tahun Merata Antara hubungan Seksekutif Dengan eksekutif Dengan eksekutif Terutama di bidang Anggaran Nah Masyarakat Makan menyuarakan Kepada anggota Dewan Dan anggota Dewan Memperjuangkan Di dalam anggaran Kan tidak semua Anggota Dewan itu Meniti anggaran Bos Dia ada Partai Yang bersawarah Ya Beda tuh Hubungannya Dan sejauh mana Partai politik itu Berani gak Berdebat Lebih Terbuka Terhadap Pak Gubernurnya Suka atau tidak Suka kan Finalisasi kan Pak Gubernur Sebagai pihak Sekutif Tukang ketok palunya Tukang ketok palunya Walaupun dianggap Itu adalah Asyik kesepakatan Kedua bola pihak Antara pemerintah Dengan Legislatif Kalau Paknya Pak Rosan Masih punya impian Nanti Petran Kemudian Senang Lulut Marta Prolama Itu nanti Dibikin Genshan Yang memang Bener-bener Nanti Jadi beranda kota Ini kan Lagi diupayakan Dan tahun ini Sudah mulai Pembebasan lahan Untuk Jalan Petran Samping Nanti Di sebelah Tempekong Termasuk Tahir Suker Juga kena Itu Suka atau Tidak Suka Kita harus Melelakan Itu Dengan Catatan Aturan lain Diperlakukan Ada ganti Urgi Ada ganti Untung Itu Sampai Ke Sungai Lulut Jadi Kemungkinan Banjar Masin Akan Tergenang Air Itu Insya Allah Mulai Banjirnya Tidak Separah Yang Dulu Luapan Dari Sungai Martapura Akan Masuk Ke Sungai Petran Itu Tahap Pertama Kalau tidak Salah Sampai Rumah Simpang Ulin Dikluar Dari Jalan Duta Mall Itu Nanti Tempekong Juga Bagian Belakangnya Pak Ada Keluhan Loh Dari Masyarakat Antara Pemerintah Banjir Masin Provinsi Dan Kementerian Tunggu Kompak Untuk Penanganan Petran Sampai Saya Tidak Bisa Mengatakan Tidak Kompak Itu Tinggal Lobby Lobby Kurang Beres Kalau Lobby Lobby Kurang Beres Antara Lobby Sudah Bisa Bersinergi Bisa Ada Masalah Lagipula Ada Satu Hal Yang Saya Ingatkan Kalau Mengalukan Sesuatu Finalisasi Sesuatu Kebijakan Harus Yang Bertangkutan Yang Bertanggung Jawab Yang Datang Misalnya Pak Gubernur Nanti Dia Mutus Sekda Sekda Nanti Saya Lapor Pak Gubernur Akan Susah Harus Orang Yang Mengambil Kebijakan Yang Ada Disitu Saya Berharap Seperti Itu Ada Yang Nanya Pribadi Mulai Pak Arosean Pian Dulu Agup Kalsel Pernah Mencalon Gubernur Kalsel Di Pilkada 2024 Gimana Kita Tunggu Partai Saya Berniat Tapi Kan Semuanya Kembali Ke Partai Rahunya Rahunya Doakan Saya Selalu Bilang Makanya Saya Siap 1000% Tinggal Partai Tanya Lagi Yang Berbawa Pembangunan Oke Pak Sebenarnya Untuk Marta Pula Nama Ide Berapa Milyar Pak Kalau Menurut Perkiran Pak Saya Bilang Sama Apa Di Netizen Minimal 50 Milyar Idealnya Baru Nanti Bisa Bisa Memenahi Secara Akar Masalah Minimal Di Daerah Yang Selama Ini Tergendang Banjir Bisa Dilalui Kalau Tergendang Melalui Aja Susah Apalagi Masyarakat Waktu Yang Pas Saat Yang Rame Rame Banjir Tahun Berapa Itu Sepanjang Jalan Itu Masyarakat Numpuk Ke Jalan Loh Ada Gabah Ditaruh Di Jalan Mereka Tidak Bisa Tinggal Di Rumah Mereka Ada Daerah Tinggi Di Atas Jembatan Mereka Tinggal Di Jembatan Masa Sesedih Itu Oke Baik Tarosian Tak Terasa Kita Sudah Satu Jam Satu Jam Satu Jam Kita Bicara Panjang Kelebar Tentang Memang Infrastruktur Kau Sampai Tadi Menukai Keanggaran Sampai Larinya Kemana Sampai Sebenarnya Dengan Alokasi Anggaran Itu Kita Persilahkan Pak Rosen Untuk Memberikan Kloset Statement Harapan Masyarakat Tentang Fungsi Dewan Komisi Tiga Ini Seperti Apa Harapan Masyarakat Jika Mau Mengadu Komisi Tiga Seperti Apa Harapannya Yang pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Tribun Yang Sudah Memfasilitasi Pertemuan Ada Hari Ini Yang Kedua DPR Adalah Rumah Masyarakat Jadi Ada Di Dewan Boleh Datang Jangan Sampai Pengaduan Datang Kita Keluar Daerah Nah Instagram Saya Ada Bisa Jauh Mengadu Di Luar Dari Pada Kegiatan Kegiatan Infrastruktur Baru Baru Ini Saya Minta Kepada Orang Kalau Tidak Orang Membantu Will Tidak Ponyongkos Berobat Apa Di WA Grup Saya Bawa Aja Rumah Sakit Tulun Nanti Saya Bereskan Bukan Saya Yang Membereskan Tetapi Kebijakan Yang Bisa Kita Pakai Di Rumah Sakit Tulun Itu Ada Untuk Kegiatan Orang Yang Tidak Mampu Kadang Kadang Orang Sudah Tidak Mampu Jadi Penyakitnya Bertambah Karena Bisa Berobat Selama Ini Otak Orang Bagaimana Caranya Mendapatkan BPJS Keluarkan Dulu BPJS Bikin Tidak Mampu Bawa Di Sekarang Sudah Ada Di Rumah Sakit Tulun Saya Terima Kasih Kepada Grup WA Yang Kemarin Sudah Memberitahukan Kepada Saya Masyarakat Ini Punya Peran Serta Yang Sangat Besar Kami Hanya Pelayan Selama Kami Bisa Membantu Menggunakan Kami Baik Itu Bidang Kami Misalnya Komisi Tiga Infrastruktur Dan Jalan Atau Bidang Bidang Yang Lain Saya Bisa Merintahkan Kawan Kawan Yang Lain Untuk Bisa Merealisasikan Kegiatan Tersebut Kemudian Yang Lain Saya Berharap Sekali Pemilu Sudah Dekat Pilih Pilih Calon Yang Menurut Kamu Baik Dengan Catan Tidak Pusat Uang Jadi Kita Bisa Berdebat Dan Minta Juga Kepada Masyarakat Tidak Hanya Datang Satu Kali Pada Saat Pemilu Tapi Juga Datang Pada Saat Tentu Kalau Tidak Bikin Kontrak Politik Kalau Tidak Bisa Juga Datang Rumah Grabik Rumah Jangan Jangan Kantor Dewan Jadi Demo Rumah Anggota Dewan Demo Dan Apalagi Harapannya Cukup Arusan Waktu Juga Yang Membatasi Nanti Kita Mudah Bisa Berinteraksi Lagi Disak Boleh Terakhir Silah Mohon Maaf Kepada Masyarakat Selama Ini Mungkin Ada Yang Tidak Tersalurkan Aspirasinya Dan Saya Berharap Nanti Tahun 2024 Pokok Pikiran Bisa Jalan Jadi Saya Apa Yang Saya Tantang Kepada Masyarakat Bisa Kami Perjuangkan Lebih Detil Lagi Dan Lebih Nyata Lagi Selama Ini Finalisasi Tetap Kepada Eksekutif Hal Terugas Terugas Tersalurkan Terugas Terugas Dari